Pak Irawan, Pak Maisal, Mas Agung, kemudian ada Ibu Fenita dan Ibu Yerlin Yerlin, Ibu Yerlin Jadi di tempat yang menjadi ikonik ini kita akan aktifasi dengan segala macam event-event kelas internasional Dan Jakarnaval ini merupakan event unggulan Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 99 teman-teman Dan ini merupakan salah satu parade atau kirak budaya terbesar di Indonesia Kalau unggulannya Jakarta berarti tentunya ini menjadi salah satu event terbaik di Indonesia Dan Alhamdulillah event Jakarnaval ini sudah masuk ke dalam program KEN-nya Kemen Parekraf Yaitu Karisma Event Nusantara Nah makanya dengan demikian event ini event kolaboratif antara Pemprov DKI Jakarta bersama Kemen Parekraf Kemudian juga didukung oleh Ancol Taman Ipian, Jakarta Propertindo dan tentunya dari Mall ABC atau Ancol Beach City Dan tentunya kami melihat ini merupakan salah satu upaya membangkitkan dan memulihkan ekonomi Jakarta dan ekonomi nasional melalui penyelenggaran event Penyelenggaran event merupakan salah satu atraksi Atraksi untuk menarik pengunjung, mendatangi satu venue dan juga memfasilitasi kehausan akan seni pertunjukan, seni budaya Dan ini gak main-main teman-teman Yang menjadi pembeda Farade atau Karnaval ini dengan karnaval sebelumnya adalah kita mengangkat kreativitas dari anak-anak Jakarta Dengan memunculkan legendasi yang pertama Dengan menarik pengunjung, mendatangi satu venue dan juga memfasilitasi kehausan akan seni pertunjukan, seni budaya Dan ini gak main-main teman-teman Yang menjadi pembeda Farade atau Karnaval ini dengan karnaval sebelumnya adalah kita mengangkat kreativitas dari anak-anak Jakarta Dengan memunculkan legend-legendnya Nusantara Nanti teman-teman disini bisa menyampaikan secara detail Tadi juga Nonfina dan Bang Rafid juga sudah menyampaikan berbagai macam klaster tampilan Dan teman-teman juga bisa melihat disini ada butuh hijau, ada ramah sinta, ada bawang putih, bawang merah Tapi dengan tampilan yang sangat kekinian Kenapa? Seperti itu kita ingin mengenalkan kepada generasi anak-anak kita bahwasannya Banyak IP kreatif yang mereka tahu datangnya dari luar negeri Katakan seperti itu Sementara IP Nusantara yang dibuat oleh anak bangsa ini yang semuanya ada di Jakarta ini juga lebih keren Nah jadi dengan demikian tampilan ini kita menggaungkan Sebagai yang tadi disampaikan oleh host Kekayaan intelektual Nusantara untuk dunia